Halo guys, ketemu lagi di TheMinorUpdate Salah satu fungsi dari update secara berkala untuk server adalah untuk memastikan bahwa server kita aman dan stabil Berikut ini, kita akan mencoba melakukan hal tersebut Update Ubuntu Server Untuk memastikan bahwa server kita selalu secure dan aman Caranya adalah sebagai berikut Kita masuk ke terminal Ctrl-Alt-T Kemudian, sebagai contoh, saya memiliki server di remote server Ini IP-nya Kita lakukan SSH ke server tersebut Dengan perintah SSH Saya sudah membuat user non-root Untuk administrasi server Seperti video sebelumnya sudah ada Sudah saya bikin, secara hanya membuat user non-root dan memiliki akses Kita tambahkan ke sudo group Nama Usernya adalah admin jaringan Kemudian add Kita masukkan IP dari server kita 76191.40 Ini sesuaikan dengan server yang Anda miliki Kemudian kita enter Dan masukkan passwordnya Oke ya, ini Ubuntu Server versi terbaru Versi 20 Sebentar, versi berapa? 20.04 Ini versi yang terbaru Step pertama adalah pastikan Anda selalu membackup jaringan Anda Operating sistem Anda Misalnya kalau di VWLTR itu ada fasilitas Snapshot Ini kita membackup Keseluruhan dari server Nanti kalau ada masalah kita tinggal restore saja Jadi pastikan juga salah satu untuk Security Kemanan adalah Kita Backup dengan text Snapshot Dan juga kita pastikan untuk update selalu Server kita Berikut caranya ya Kita gunakan Sudo APT Update Masukkan password admin jaringan Ini tunggu sampai selesai Ini adalah Mengecek Ke server Tempat kita mau update Ini berhasil Hit Hit Ada get juga Kemudian Kita Gunakan Perintah lagi Sudo APT List Kita lihat Apa saja yang bisa di upgrade ya Sorry Sudo APT Upgrade Upgrade Up Upgrade Dable Salah tulis Oke ini dia Ini adalah list list yang bisa di Update Karena ini versi terbaru Hanya sedikit ya Kalau misalnya versinya mungkin 20 ke atas Mungkin banyak yang Yang perlu di update Oke kita gunakan Untuk update nya kita gunakan perintah Sudo APT Upgrade Nah ini ada konfirmasi Kita klik aja Y untuk melanjutkan Ini tunggu sampai selesai Ini tergantung kecepatan dari Koneksi internet anda Ini saya menggunakan VPS Jadi Koneksinya relatif lebih cepat Sekitar 500 Mbps Setelah selesai melakukan ini Kita perlu restart server nya Dengan perintah Sudo Reboot Oke ya Saya pause dulu Tunggu sampai selesai Ini prosesnya udah selesai Lalu kita lanjutkan ke Reboot Restart server nya Ops Sorry Harus ada Sudo ya Sudo Reboot Kita tunggu sampai selesai Nanti kita Login lagi Oke proses reboot nya Udah selesai Kita login lagi SSH admin jaringan Ke IP nya Masukkan password nya Kita lanjutkan Dengan Proses upgrade nya Oke ya Kita bisa menggunakan Satu komen aja Biar gak perlu Jawab pertanyaan-pertanyaan Itu dengan perintah Sudho APT Update Sudho APT Upgrade Nah tadi kan kita udah Update dan upgrade Ini maksudnya Perintah yang ini adalah Perintah dalam satu kali Komen Dan ada opsi Jadi Satu komen ini Udah melakukan Perintah update Dan juga upgrade Tadi kan kita udah update Dan upgrade Kemudian kita juga Ada opsi Oke kita lanjutkan aja Ini kan bisa Contohnya dalam satu Komen lain Update Sama dengan perintah yang tadi kita lakukan Ini nol upgrade Ini nol upgrade Nol upgrade dan nol new install Karena tadi udah selesai kita upgrade Dan udah kita restart Dan juga Kita bisa menambahkan Perintah yang lain Misalnya Dengan perintah Auto remove Jadi paket-paket yang Padalah warsa Atau gak terpakai Itu Otomatis dibuang Tadi ya Pas lagi Pas lagi upgrade-nya Ditambahkan Sudho APT auto remove Dan ini gak ada yang Perlu dihapus Karena ini versi Ubuntu-nya Masih terbaru Oke mudah-mudahan Bisa Memberikan sedikit gambaran Jadi perintahnya adalah Untuk upgrade VPS atau Linux server anda Adalah dengan perintah Sudho APT update Seperti ini Dan sudah APT upgrade Bisa dijadikan Satu Komen lain Dan juga bisa ditambahkan Dengan Sudho APT auto remove Untuk Menghapus Paket-paket Yang sudah Kade luar sa Atau yang Tidak terpakai Itu aja dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Tinggalkan komentar Jika ada yang Ingin ditanyakan Atau yang Ingin dibahas Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax